27 Agustus ada 3 pelaku, tanggal 28 Agustus ada 4 pelaku, 29 Agustus ada 1 pelaku. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi hari ini, semua sosial-sosial pendidikan kesehatan, saya dapat hadir di Poles Bajarabang Paraka. Saya akan melakukan melakukan beberapa kasus terkait keberhasilan Poles Bajarabang Paraka, menangkap beberapa pelaku, mulai dari percurihan, narkobat, kejualan nilai secara ilegal, mempunyai dari negara terkait kesehatan sosial. Dapat saya jelaskan kepada rakan-rakan media bahwa mulai dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 1 September, Polis Bajarabang Paraka mengungkap kurang lebih ada sekisar 67 tersangka perjudiannya, yang mana pada tanggal 23 Agustus itu kita menangkap 4 orang pelaku, dan 24 Agustus ada 11 pelaku, tanggal 25 Agustus ada sekisar 35 pelaku, tanggal 26 Agustus ada 4 pelaku, tanggal 27 Agustus ada 3 pelaku, tanggal 28 Agustus ada 4 pelaku, 29 Agustus 1 pelaku, kemudian tanggal 30 Agustus 2 pelaku, 3 pelaku, dan tanggal 31 Agustus itu ada 2 pelaku. Jadi total ada 67. tersangka yang akan diamankan dengan Polis Bajarabang Paraka. Berikut dengan para berkati yang akan bisa lihat, hal panggung, kemudian berkaitan masalah narkoba. Berkaitan masalah narkoba, mulai dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 1 September, kurang lebih, barang bukti, di sitar ada sekitar 53 grang, ini terdiri dari tanggal 23 Agustus ada 2,41 grang, kemudian 30 Agustus ada 45,9 grang, kemudian tanggal 31 Agustus ada 4,98 grang, kemudian ini ada yang terbaru, ini ada sekitar 42 grang, kemudian ada beberapa ribu kukil, ini jenis obat, yang juga ditangkap oleh jajaran Sampak Bapak Provinsi Jakarta Utara, sehingga jumlah tersangsa yang diamankan, saat ini ada sekitar 5 orang. Kemudian berkaitan masalah pengungkapan penjualan nirah secara ilegal, ini kita juga mengamankan, mulai dari tanggal 23 Agustus, ada sekitar 692 botol, dengan jumlah 16 tersangsa, kemudian tanggal 24 Agustus, ada sekitar 329 botol, dengan jumlah 18 tersangsa, saya ulangi, tanggal 24 Agustus, itu kita mengamankan 329 barang bukti, ini sih, ini mah keras, dengan 9 tersangsa, kemudian tanggal 25 Agustus, itu kita mengamankan kurang lebih 538 botol, dengan 18 tersangsa, tanggal 26 Agustus, kita mengamankan kurang lebih 172 botol, dengan 6 orang tersangsa, tanggal 27 Agustus, ada sekitar 213 botol minuman keras, dengan 9 tersangsa, tanggal 28 Agustus, kurang lebih 187 botol, dengan 6 tersangsa, tanggal 29 Agustus, 206 botol, dengan 6 orang tersangsa, tanggal 30 Agustus, tanggal 1 September, kita juga berhasil nasibat, kurang lebih 230 botol, dengan 8 tersangsa, jadi jumlah total tersangsa, ada kurang lebih 92 orang tersangsa, kemudian berkaitan masalah pungli, pungli juga pada tanggal 23 Agustus, kita berhasil mengamankan, 1 orang tersangsa, ini memang nilainya kecil, barang buktinya, tetapi, apa yang dilakukan oleh tersangsa ini, bukan sekedar membantu orang-orang jalan, tapi memang memaksakan, para sopir, harus menjaga kekuang kepada mereka, ketika mereka membantu, mengarahkan para sopir, untuk lewat-lewat di pembintasan. Kemudian pada tanggal 31 Agustus, kita juga menamankan, kurang lebih 14 tersangsa, dengan jumlah perang bukti 581 ribu, tanggal 1 September, kemarin kita menamankan, kurang lebih 25 orang tersangsa, dengan jumlah uang, 1,493 hingga 500. Kemudian, total dari gantilah bukti, yang kita amankan, ada kurang lebih 40 orang. Berkaitan, masalah asusila, mulai dari tanggal 23 Agustus, sampai 11 September, tanggal 25 Agustus, kita menamankan, 2 orang tersangsa, dan para bukti ada 11, kemudian tanggal 31 Agustus, kita mengamankan, 3 orang tersangsa, pelaku asusila, dengan para bukti ada 3, jadi jumlah tersangsa ada 5. Para bukti yang kita siksa, dari pelaku asusila tersebut, ini ada 6-8, alat kontrasensi, 8 unit handjob, yang digunakan untuk, apa-apa, chat, dengan para pelaku, kemudian ada 2, celana dalam, pisau, dan ruang sebesar, Rp200.000. Mungkin itu yang bisa saya inserikan, kepada dekat-dekat media, atas apa, yang telah dilakukan oleh, jajaran Polres Meso Jakarta, Tara, dalam mengungkap, berbagai kasus, baik itu judi, naktoba, miras, mulai melakukan susila. Mungkin itu selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.